Saya Setia Novanto, Ketua DPR Publik Indonesia. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Itulah janji kita ketika menyatakan kemerdekaan. Hari ini 70 tahun berlalu, banyak yang harus kita benahi dan syukuri dengan mengisi kemerdekaan, meneruskan cita-cita pendiri bangsa, menjadikan Indonesia yang tidak tergantung pada bangsa manapun. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70, mari kita bersatu, membangun Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Merdeka! 70 tahun kita merdeka, membangun politik, hukum, dan pertahanan keamanan nasional. 70 tahun ini saatnya kita bangkit berdaulat dan merdeka yang sesungguhnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-70, mari kita bangun politik yang demokratis, hukum yang adil, pertahanan keamanan Indonesia yang kokoh, kuat, dan berdaulat. Merdeka! Marilah kita saling bahu-membahu, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan mandiri dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Saya Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Semoga insya Allah dengan semangat kemerdekaan ini, bangsa Indonesia semakin makmur, maju, sejahtera, dan lebih bermartabat di hadapan bangsa-bangsa di seluruh dunia lainnya. Amin, amin, ya Rupal, amin. 70 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Hari ini kita harus bergerak maju untuk menatap Indonesia ke depan, melanjutkan perjuangan, merdeka dari penjajahan, merdeka dari kemiskinan, menuju Indonesia yang berdaulat dan mandiri. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70. Mari kita bersatu padu, hentikan ketergantungan pada siapapun, hentikan ketergantungan pada bangsa manapun. Merdeka! Kita ingat, 70 tahun yang lalu, kita bersama-sama menyatakan kemerdekaan Indonesia, bebas dari belenggu penjajahan. Maka marilah kita bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-70 menuju Indonesia sejahtera. Merdeka!